Kamu yang pengen dengan kaliper TDR 4 piston, ini barangnya sudah ada dong Akhirnya yang ditunggu datang juga ya, kaliper TDR 4 piston dengan beberapa poin yang pengen aku share ke kalian Pertama, kaliper TDR ini pipenya aksial dan pemasangannya lebih praktis Tentunya untuk bahannya sendiri sudah full CNC aluminium Jadinya presisi banget dan gak usah khawatir untuk pemakaiannya Entah kalian mau pake untuk harian ataupun touring Yang kedua adalah kaliper ini sifatnya universal Bisa dipasang di motor apapun dengan pengereman cakram di depan Kalau masangnya di belakang, aku gak sarankan ya Karena ini terlalu besar untuk di belakang Jadi usahakan untuk pemasangannya hanya untuk di depan saja Jadi kalau kalian tetap masang di belakang, ya itu risiko kalian sendiri ya Yang ketiga adalah kaliper ini punya saudara kembar Karena ya, dari TDR itu menciptakan sisi kanan dan sisi kiri Yang aku pegang ini adalah sisi kanan dan sisi kirinya itu kurang lebih seperti ini Jadi bentuknya sama, hanya peruntungan pemasangannya yang berbeda Ya, antara kiri dan yang kanan Yang keempat adalah untuk kalian yang punya X-Mac 250 Dengan sudah memasang tiringan cakram berukuran 298 mili Dan juga sok depannya masih standar Ini sudah disediakan bracket khususnya ya Dan kalian hanya tinggal perlu memasangnya Tapi kalau X-Mac kalian yang kondisinya tidak seperti di atas Tetap bisa dipasang ya dengan dibuatkan bracket yang menyesuaikan dengan motornya Lalu kalau motor lain gimana? Bisa dong? Tentunya dibuatkan bracket yang sesuai dengan kondisi motornya Nantinya juga motorku bakalan dipasang ya yang kaliper TDR4 piston ini Dan pastinya bracketnya menyesuaikan dengan motorku dong Yang kelima adalah untuk kampas serennya juga sudah tersedia dari TDR Jadi kalian nggak perlu khawatir dengan nyari spare partnya Jadi ini sudah dipermudah banget Untuk review pemakaiannya nanti bakalan aku bikin video terpisah Dimana ya saat ini tokoku lagi full banget Karena masih rakit beberapa unit minibike Ya kayak Gorilla, Monkey dan juga Ducks Jadinya masih lowong dulu ya Dan pastinya bakalan aku bikin untuk pada saat pemasangan dan pemakaian Pokoknya ya di review berikutnya Jadi ditunggu aja di video berikutnya So guys, itu yang bisa aku sharein untuk kali ini Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye